Jumlah tenaga pendamping program keluarga harapan atau PKH di Skadau tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat. Perlu ada penambahan tenaga pendamping agar program berjalan efektif. Jumlah tenaga pendamping program keluarga harapan tidak sesuai dengan jumlah keluarga penerima manfaat di Skadau. Saat ini tenaga pendamping PKH hanya 19 orang ditambah 3 orang. Tenaga administrator dan koordinator kabupaten sedangkan KPM mencapai 5.469 keluarga. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Skadau Afronius Hakim Sehan mengatakan minimnya tenaga pendamping PKH membuat pendampingan terhadap KPM tidak maksimal. Selayaknya satu orang pendamping PKH mengkoordinasi 200 keluarga menerima manfaat atau KPM dalam satu wilayah kerja yang berdekatan. Namun kondisi di lapangan tidak sesuai yang diharapkan. Satu orang pendamping PKH bisa mendampingi lebih dari 200 KPM. Di kecamatan Belitang Hulu yang merupakan kecamatan paling jauh di Skadau dengan kondisi geografis yang paling sulit. Tenaga pendamping PKH hanya satu orang saja. Mereka memang sudah kita lakukan setiap bulan kita adakan pertemuan semacam evaluasi terhadap apa yang telah mereka lakukan dan rencana bulan berikutnya. Mereka juga sudah kita minta untuk membuat laporan terkulis dilengkapi dengan foto apa yang telah mereka lakukan. Terutama yang kita minta kepada mereka adalah melakukan edukasi terhadap KPM PKH supaya ada pengurangan jumlah orang miskin, graduasi mandiri. Pendamping PKH merupakan kepanjangan tangan dari dinas sosial tingkat kebupaten mendampingi masyarakat miskin. Ia menilai rekrutmen atau penambahan kembali tenaga pendamping PKH menjadi solusi terbaik sembari meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Terima kasih telah menonton!